Korean Volleyball League atau Liga Bola Volley Korea membuat kebijakan baru soal kuota pemain asing. Musim depan, Liga Bola Volley Korea untuk pertama kali akan menggunakan kuota pemain asing asal Asia. Namun para pemain Asia tersebut tidak serta-merta langsung mendapat kontrak dari tim peserta Liga. Mereka terlebih dahulu harus menjalani seleksi. Di sektor putri, saat ini sudah ada 24 pemain Volley Asia yang mendaftar. Dikutip ESN Banten dari Kovo, Ko, KR, 3 pemain Volley Putri Indonesia ada dalam daftar. Mereka adalah pemain terbaik Proliga 2023, Mediol Stiofanioku serta Kapten Bandung BJB Tandamatawil dan Nurfadilah. Selain itu oposite Jakarta Pertamina Fastron Megawati Hangestri Pertiwi juga ada dalam daftar. 3 pemain Volley Putri Indonesia itu akan bersaing dengan 24 pevolley asal Asia lainnya, termasuk dari Thailand, Filipina, Jepang, Taiwan dan Hong Kong. Thailand memiliki wakil terbanyak untuk seleksi yaitu 8 orang. Satu di antaranya adalah setter di VNL 2022 Pornpun Guepard. Berikut daftar pemain Volley Putri yang akan mengikuti seleksi untuk Liga Bola Volley Korea musim depan. 1. Reina Tokoku 2. Soraya Pomla 3. Pornpun Guepard 4. Supat Rapairod 5. Hina Kawakami 6. Aleona Denisse Manabad 7. Milene Paat 8. Mary Joy Baron 9. Marjana Phillips 10. Chim Wing Lam 11. Liu Ying Chi 12. Ye Zhen Liao 13. Darin Pinsuan 14. Megawati Hangestri Pertiwi 15. Julia Morado 16. Wilde Siti Nurfadila 17. Chiyu Yahui 18. Naohori Gome 19. Tanah Chaso Oksot 20. Wipawe Esrit Hong 21. Sutata Chue Wulim 22. Quachare Yan Wanjam 23. Mediol Stiofani Oku 24. Iris Tolenada Sebanyak 14 pevoliputra Indonesia telah dipanggil untuk mengikuti pelatihan nasional, pelatnas, jelang SEA Games 2023. Nomor foliputra diharapkan bisa kembali menyumbang medali emas saat SEA Games 2023 digelar di Kamboja pada 5 hingga 17 Mei mendatang. Dalam daftar pemain yang terpilih, masih banyak wajah lama atau pemain yang membawa Indonesia meraih medali emas pada SEA Games sebelumnya di Vietnam. Mereka adalah Dio Zulfikri, Muhammad Malizi, Doni Haryono, Nizar Julfikar, Riva Nurmulki, Farhan Halim, Farh Zeraha Abhinaya, Hernanda Zulfi, dan Yuda Mardian Shahputra. Meskipun demikian, ada dua pemain andalan tim Nas Foli Indonesia yang absen kali ini yaitu Dimas Saputra dan Randy Febrian Tamamilang. Dimas Saputra dan Randy Tamamilang sebenarnya menunjukkan penampilan cukup bagus bersama klubnya masing-masing pada Proliga 2023. Dimas membawa Jakarta Stin Bin merebut peringkat tiga. Adapun Randy hampir membawa Jakarta Bayangkara Presisi menjadi juara sebelum dikejutkan kebangkitan Jakarta Lapani Al-Loban pada grand final. Selain mereka, pahlawan di Vietnam yang tidak kembali dipanggil adalah Irpan, Dava Naufal, dan Sigit Ardian. Sebagai pengganti, PP-PVC memanggil Boy Arnes, Hendra Kurniawan, Henry Adenovian, Fahri Septian Putra Tamah, dan Agil Angga-Anggara. Fahri Septian terpilih sebagai pemain terbaik pada Proliga 2023. Saat konferensi perspascalaga grand final Fahri memberi bocoran bahwa dia sudah mendapat kode dari pelatih kepala tim nasional volley, Jeff Jiang. Apakah kamu siap untuk si games? Ujar Fahri menirukan kalimat Jeff Jiang kepadanya di hotel di hadapan bolasport.com dan awak media lain. Di sisi lain, yang mengejutkan bagi para pecinta volley Tanah Aira adalah tidak adanya nama pemain yang sering dijuluki Pak Lurah. Ya, di sisi games Kamboja kali ini nama di masa putra tak dipanggil oleh pelatih Jeff Jiangjian. Tentu ini menjadi gaduh di kalangan netizen pecinta volley atau biasa disebut volleymania. Namun penanggung jawab tim Nas Volley Indonesia, Lowdry Mas Paitela, mengungkapkan bahwa nama-nama pemain yang tertilih merupakan hasil dari keputusan tim pelatih. Pemilihan itu didasarkan pada masukan tim pemilih dan finalisasinya di pelatih kepala Jeff Jiangjian. Kata penanggung jawab tim Nas Volley Indonesia Lowdry Mas Paitela. Kisah asmara antara atlet volley cantik Yola Yuliana dan pemain basket Vincent Rivaldi Kosasi sudah berakhir. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Yola yang merupakan pemain andalan Jakarta Pertamina Fastron di Proliga 2023. Dalam unggahan terbarunya, Yola terlihat sedang bersama anaknya sesudah pertandingan final Proliga 2023 menghadapi Bandung BJB Tanda Mata. Kemudian, salah satu pengikut Yola mengirimkan pertanyaan tentang keberadaan Vincent di pertandingan tersebut. Kok gika ada foto Vincent lagi? Serius nanya? Tanya warganet dengan akun Eky Riansyah. Putus, jawab Yola Yuliana dalam komentar tersebut. Kebersamaan Yola dan Vincent dalam beberapa waktu terakhir memang jarang terlihat. keduanya tampak sibuk masing-masing sebagai seorang atlet. Yola bermain di Proliga, sedangkan Vincent di Indonesia Basketball League, Taibial. Lahir di Bandung pada 16 Mei 1994, Yola kini bermain untuk Jakarta Pertamina Fastron di Proliga 2023. Berbicara di atas lapangan, sejumlah prestasi telah diraih Yola seperti juara Proliga 2022 bersama Bandung BJB Tanda Mata. Dia juga beberapa kali membela tim Nas Indonesia dan menyumbangkan medali perunggu SEGIMS 2015, 2017, dan 2021. Memulai karir di Alko Bandung, perjalanan Yola untuk mencapai kesuksesan tidak mudah dan banyak sekali rintangan yang harus dilalui. Yola sempat bergabung dengan Bogor Prayuga Unitas pada 2009, dan permainan impresifnya membuat Jakarta Elektrik PLN tertarik merekrutnya setahun kemudian. Sempat menjadi cadangan, gelar pertama Yola dalam ajang Proliga didapat pada 2013 dengan membawa gelar juara bagi Jakarta Elektrik PLN. Ketika itu, dia sudah menjadi pemain kunci dan salah satu sosok yang mulai diperhitungkan. Setelah berkarir cukup lama di Jakarta Elektrik PLN, Yola mencari tantangan baru dengan bergabung bersama Jakarta BNI 46 pada 2018. Kemudian, Yola memutuskan hijrah ke Jakarta Pertamina Fastron pada ajang Proliga musim ini. Secara karir internasional, Yola sudah cukup kenyang karena sempat membela tim Nas Indonesia di SEA Games. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!